Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team Dan disini di depan kalian Saya mau review untuk Team Rainbow Jepang World Yacht saya Disini saya mau coba di pvp nantinya Karena kemarin disini saya udah Mendapatkan si kembar nih Kazuo Tachibana Disini sekalian di review aja deh Disini untuk si Kazuo nya sendiri dia bisa menjadi Forward attacking midfielder maupun juga defensive midfielder Buat yang limit break nya Ini saya ratain aja Dia jadi bisa dinaikin ke Attacking midfielder ataupun juga Bisa dijadikan defensive midfielder ya Tapi kalo dijadikan sebagai striker Gak bagus banget sih Karena disini Kalo kalian liat kan dia shotnya cuma 5000 ya Dan ini kalian liat sendiri Untuk dribble nya saya naikin 17 Di limit break nya Pass nya juga 17 Tackle 17 Intercept 17 Speed 16 Dan juga teknik 16 Oke lanjut disini Untuk yang skill nya sendiri Ini saya udah naikin Untuk intercept nya jadi 5 Yang S Untuk wild monkey tackle nya 10 Flying squirrel jump nya Gak saya naikin sih Cuma 1 aja Technical pass nya 5 Dan swift intercept nya juga 5 ya Dan ini dia sebenernya Kalo pasif nya ini kan dia Attacking midfielder sama defensive midfielder killer ya Jadi bagus banget dia main untuk di area tengah Bisa jadi attacking midfielder maupun juga defensive midfielder ya Sebenernya saya lebih suka ya Atau lebih prefer untuk milih yang ini nih Nah ini Kazuo Tachibana yang ini Yang kemarin yang 97 Karena dia disini kalo kalian liat Ini meskipun intercept nya Ya agak kurang ya dibandingkan Dreamfest ya Yang pastinya Dreamfest kan ngeri banget kan stat nya ya Karena disini dia punya ini nih Auto Intercept Enhanced Tuh mantap sih sebenernya ya Cuma jadi bingung saya pake yang mana nih Cuma kayaknya Dreamfest ya Lebih gila sih itu kalian liat tuh Untuk tackle nya 10 ribu Tengahnya udah Tackle nya udah 10 ribu kan Bandingkan ini dia cuma 5 ribu aja Sedangkan Oh tapi Ya kalahnya cuma di pass nya aja sih Pass Ya dribble juga sebenernya Cuma kan disini Untuk yang Dreamfest kali ini Dia lebih mengutamakan ke intercept ya Sebenernya Kalo ini kan hampir balance ya Cuma ya Gimana gitu Oke mungkin kita langsung aja Ini gak saya colok pake Blok juga sebenernya untuk yang Kazuo yang ini Dan disini Oh ini saya mau pake Kishida nih Iya iya kenapa gak dipake nih Kishida nya Oke Saya mau coba Kishida juga nih Ini kita jadikan Akai Wah ini Oke Akai kapten nya Kita mau coba disini Untuk yang PVP nya ini Disini nih Di baru nih Yang preliminari Untuk yang Second anniversary Oke ini ya Nah ini yang untuk Worldwide release Second anniversary Free event cup Nah disini Dia bilang nih Banyak hadiahnya nih Win 1 For next number Of win reward aja Dapat sudah ini Dapat 1 dream ball Wah lumayan tuh Ayo mungkin aja kita langsung Untuk main Disini kita pake deck yang kedua Nah ini dia ya Yuk langsung kita akan Pake untuk tim Worldwide Rainbow Jepang saya Ini Masih nunggu juga nih Masih belum tau nanti Tanggal 4 Desember Bakal ada apa ya Itu katanya Bakal ada Apa sih Event baru lah Dibilangnya ya Itu next dream Bilangnya ya Ya mimpi selanjutnya Ya oke Kayaknya sih Yang di siluetnya itu Ya si Tsubasa Tsubasa Roto 2002 Kayaknya ya Oke lanjut disini Kita akan melawan Tim Kayi Ini dari Jepang sepertinya ya Oke Langsung kita liat aja Untuk tim-timnya Ini tim saya Yang akan saya pakai Oke Dia pake Agak random Timnya ya Ya udah Ini kita Coba aja Untuk menang ya Oke Yuk ini Aoi mendapatkan bola Disini Ini Aoi yang Bisa HA ya Oke Nah ini Dapat si Natureza Wah gila-gila sih Memangnya Dream duo Ini yang X Sudah bisa kayak gini nih Kita kayaknya Pake Intercept aja deh Yuk Kayaknya dia bakal Dengan Pake Ini dia Pake Apa namanya Dribble ternyata ya Oke Santai-santai Oke Dia umpan Matsuyama Gak dapet ternyata Oke Ini masuk di dalam sini Dia bisa skylab Twin shot Ini si Akei kok gak Apa namanya Gak dapet nih dia Ada apa nih Waduh Oke Kita akan block Satu untuk Akei nya Sedangkan untuk si Siapa namanya Si Ini Kazuo nya Saya jadikan dia Untuk intercept Oke Harusnya sih dapet sih Masa gak dapet sih Tendangannya Nah dapet kan ya Oke Sip Ini Bar untuk Apa namanya Full power nya Nambah nih Artinya nih ya Oke Mitsugi Wah Swift interception nya Lumayan tuh Ini kita kasih ke Hyuga aja deh Ini kita nendang Abis ini ya Aduh Bahaya nih Yuk Jangan kalah dong Wow Berhasil kita ya Lanjut Langsung ke Hyuga Disini Nah Hyuga udah dapet ya Langsung dong Kita tendang dong Pake Raizu 99 ya Wah Yuk kita lihat disini Dia kayaknya bakal Block sih Yuk Makanya Waduh Shot of block nya 41 Gila gila ya Oke Terbang dong Hmm Ngeri nih Hyuga 99 Yuk Cuma Hyuga nya aja yang gila ya Yang lainnya masih 30 ke bawah Oke Apakah bisa Ditinju oleh Wakabayashi Kita lihat nih Kita udah menang tipe nih Oke Gak bisa ternyata ya Yuk Jebol Sip Nah Jarang-jarang gue ya Saya main gameplay Tsubasa ini Misalnya gaca-gaca terus ya Akhirnya ini saya main lagi nih Terakhir main PvP bareng Sasaki ya Cuma kalah waktu itu Karena Keeper nya belum ada Waduh Oke Oke ini dia kayaknya bakal Kayaknya dia bakal ngepass sih kali ini Cuma kita pancing aja dia untuk Apa namanya Kita tackle lah disini Oke kita tunggu Apa yang akan dia lakukan Kita tunggu nih Nah Backhill pass kan Bener Pake backhill pass yang 60 B60 Oke Waduh Bisa kayak gitu ya Nah Yuk Wah Gak bisa nih Gak dapet nih Coba dia punya auto intercept Ini dapet nih Wah Oke Kenapa Pada mundur Pada Gak gerak back nya Oke Misugi nya Pastinya sih Bakal Kayaknya sih bakal ngepass Disini Yuk Kita tunggu aja nih Wah Dia pake Full power ya Kayaknya habis ini kita mau pake full power juga nih Soalnya Kalau misalkan Dia Apa namanya Dia match up sama Akai Akai cepet naikin full power nih Oke Dia bisa Ini nih Bisa Apa namanya Flying squirrel forward itu ya Yang ini Yang flip shot Cuma kita akan coba untuk Apa namanya Kita Intercept aja Mancing dia untuk nendang dari jarak jauh ya Nah Iya bener ya Santai santai Kita masih punya Apa namanya Si Wakabaya sih Yang Penalty Apa sih Yang pokoknya yang outside penalty Eh dapet ya Wah dapet dong Wah Wah jago dong Wah ini dia yang paling mantep ya Wah dapet sih Si Kazuo Dreamfest Malah dapet ya Jago Gila 30 loh S30 Melawan Ya Meskipun juga Tadi kita Mas ya Tapi 5 loh 5 aja loh Oke ini kayaknya sih Nggak tembus ya Nah kan ya Bener Nggak tembus rata Ya Dia lebih jago Harusnya kita tadi Anu aja nih ya Kita dribble aja dulu sebentar ya Kayaknya bakal dapet sih Kalau misalkan dribble ya Waduh Si Tsubasa lagi yang dapet Tsubasa nggak punya apa-apa nih Kebanyakan Ini Tsubasa Apa namanya Tsubasa Dreamfest yang baru nih Kebanyakan Shoot Ada 3 shootnya Yang memang dia Tugasnya kan Menyerang ya sebenernya Attacking midfielder ya Kecuali DMF baru Oke Kita lihat nih Nah Dia masuk ke sini Dan dia bakal Ini deh Bakal dribble nih Kita lihat nih Nah kan bener ya Dribble ya Oke Nggak tembus nih Nah sip Siap Dapat Masao Wih ini kita shoot dari jauh nih Eh salah Mulai Masao Mulai Masao kita ternyata ya Wah Parah ini kok tiba-tiba Dan dapat ke depan ya Harusnya sih Masih bisa sih nih ya Masih bisa kita tangkap ya Yuk Jangan habis dulu dong Full powernya Nah Sip Ya harusnya bisa ditangkap sih Denzo kita S50 ya Udah bukan Wakasi masuk lagi nih Kita lihat nih Apakah masih bisa ditangkap Yuk kita lihat Oke Dapat dong Akhirnya nggak malu-maluin Givernya Nah sip Sip Ini Masao yang dapat ya Ini kita shoot Shoot dari jauh Jangan deh Pas aja dulu ke Hyuga Waduh Iya bener Ya kan Bagus ya ini Dia bisa auto intercept Kayak gini caranya nih Wow Oke Subasa yang dapat Akai Sekarang Dia bisa drive pass Ataupun shot American dribble Tapi saya kayaknya akan Aggressive interception aja dulu Yuk Misugi yang dapat sekarang Misugi yang mana nih Misugi yang ini ya Oke Intercept Dapat dong Waduh Lepas dong Wow Santana yang ini nih Sekarang nih Dia bisa skywing twin shot Waduh ini bahaya Yang ini nih Ini dia kalau nggak salah The H ini kan full body stand kan ya Wah yaudah nih Kita coba intercept aja dulu Wah parah nih Bahaya nih Wah kan dia langsung ini nih Langsung Sub pake ini nih Wah Yo Semoga bisa nih Didapetin sama si Siapa namanya Wakabayashi ya S50 kita nih Oke Ya jebol sih Maksudnya Kishida Nggak bisa ngapa-ngapain Coba Kishida punya Ini nih Punya Apa namanya Skill S block yang Yang S ya Skill block yang S ya Wah mantep tuh Harusnya dapet nih Yuk Nah sip S50 dong Wah Nggak sia-sia yang dinaikin ya Oke Untuk first halfnya udah Habis Agak walah nih kita nih Padahal Untuk team Team statnya Atau total powernya sendiri Kita Unggul ya Unggul jauh malah Oke Opponent is ready Kita ready juga deh Oke Masuk bebak kedua nih sekarang Hmm Sekarang kita yang ambil bola Oke Kazuo yang dapet Ini kita kasih ke Mitsugi aja dulu Nah sip Ini kita drive pass ke sini Nah kedepan Agak kedepannya Alberto sini ya Biar Hyuga yang langsung dapet Yuk Bisa nggak ya Yuk kita doakan nih Semoga Berhasil dia ngepasnya Soalnya ini lumayan tinggi juga sih Untuk pasnya Mitsugi yang HA yang ini ya Makanya saya pake terus sampe sekarang nih Kayak lepas Alberto juga lepas dong Wih langsung dapet Hyuga sendiri ya Aduh Hmm Cepet banget Larinya itu sudah Sudah segitu aja Harusnya bisa dapet tadi ya Wah yaudahlah Ini dia bakal Ini sih Apa namanya Bakal Ini nih Bakal pas nih Hmm Aduh Kok malah dapet sih Wakabayashi Padahal sudah di depannya Hyuga pas loh Tadi itu ya Di depan Hyuga Sama pas banget di belakangnya Alberto Jadi biasanya kalau kayak gitu kan Langsung Apa namanya Langsung Dapet Hyuga ya Tapi kayak gini Malah dapet Wakabayashi nya duluan Wah Hyuga kita Post player nya agak Kacau nih Oke Ini dia Nggak mungkin tajibana twin Jadi kita akan Pancing pake ini Nah Yuk Nah dia pake ini lagi nih Pake Flying squirrel Forward flip shot Kita liat nih Apakah bisa kita tangkap lagi Waduh gagal kali ini ya Tapi berhasil di Ini nih Waduh Ayo Aduh gagal ya Oke Full power nya nyala Ini kayaknya saya pake full power aja sih Ya Kita pake full power aja Kita tangkap pake one handed catch Kayaknya nyampe sih Iya nih Pake ini aja ya Yuk Lumayan nih Pake One handed catch nya aja Oke Harusnya dapet sih Nah dapet kan ya Sip Nggak perlu pake Yang S nya Oke Lanjut disini Kasih lagi disini Aduh pada Pada mati semua Itu gimana sih Kasih Tsubasa Sini Tsubasa Yang ini nih Ini ntar 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 Yuk Biar Tsubasa nya ntar golden duo Ntar masuk di kotak penalti ya Oke Lanjut Yuk Oke Apal upas lah Nah sip Nah sip Ini kena Misugi Misugi nya intercept nya tinggi sih Nah yaudah ini kita golden duo aja Dia tau sih ya Pasti bakal Apa namanya intercept ya Semoga berhasil nih Yuk Tsubasa Harusnya berhasil sih Yuk Ayo 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 Tsubasa Tsubasa Masuk kotak penalti Yuk Ya Sip Ini Tsubasa nya masuk kotak penalti sih harusnya Nah sip Langsung Wah Oke Kita lihat disini Tsubasa nya berhasil kah Mencetak goal Ini penalti area master loh ya Nah Kita lihat nih Waduh Misaku Misaki Kakinya Misaki Bagus patah ya Oke Jadi kita lihat disini Apa yang akan dia lakukan Pastinya ya Dia akan ngeluarin jurusnya ini ya Jumping SGK double punch Apakah berhasil kita mengalahkan ini Waduh Gagal ternyata ya Lanjut disini Hyuga yang dapat Kita gak punya tendangan Apa namanya Dari Apa namanya Bukan volley Overhead kick Tapi disini kita akan trap aja Oke kita trap aja dulu Setelah itu baru kita tendang Nah Sip Full power lagi ya Hmm Ini paling jengkel nih Ini paling jengkel nih Kalau kayak gini ya Udah 99 kan Depan muka gawang Ntar Pas di Ini Pas match up kayak gini Bolanya pecah Jengkel Paling jengkel Sudah itu Oke kita lihat apakah RNG bisa membuat kita goal Masuk dong Wah gila Mau masih ditangkap lagi ya Masih ditahan ya Oke Ini Kalau kalian lihat kayak gini kan ya Ini opposition Goalkeeper has fallen over Yaudah lah kita coba Pake ini aja ya Gak usah Apa namanya Gak usah pake Shoot yang Itu Yang ground Harusnya sih bisa goal sih Kayak gini ya Lihat nih Yuk Harusnya masuk sih Kesempatan Untuk masuknya tinggi Kalau kayak gini nih soalnya Kita lihat nih Oke Oke kita lihat Wah masih dong Ternyata jago ini Keepernya ya Memang ya Wah Oke deh Hmm Boleh juga dia ya Oke Yuk ini Dapet si Si siapa namanya Kazuo Antar di South American Dribble Atau drive pass Kalau di drive pass Dia bakal kesana Cuma gak Apa namanya Si Ininya Si siapa Masao nya Gak Gak punya stamina ya Wih dapat dong Gila ini Masao DF Eh Kazuo maksudnya Wah gila Kazuo DF nya Dewa apa Gila sih Hah yuk Masao Buktikan Kamu harus mencetak gol Wah gila Kazuo nya mantep sih Dapet loh tadi Padahal Ngelawan Dribble tadi ya Cuma interceptnya 13 ribu dong Gila memang sih Jadi yang gak keliatan hari ini Kishida nih ya Gak berperan hari ini dia ya Kita lihat nih Apakah bisa masuk nih Untuk Masao Kendangan Masao kali ini Yuk Wah Gih Weh Nah kan jengkel kan Haduh Sudah Sudah Rusak padahal dia Malah gak Ini ya Malah kena tiang ya Ya udah ini kita menang tipis aja ya Nih Padahal kita mendominasi ya Lumayan lah ya Yaudah Oke Sip Kalau begitu terima kasih banyak Buat kalian yang sudah menonton Jika kalian suka langsung aja Ditinggalkan like Di subscribe juga Untuk video Kapten Sobasa Dream Team lainnya Jangan lupa juga Ntar kalau misalkan Di 10.000 subscriber Saya akan adakan giveaway Kalau misalkan bisa di akhir tahun ini Nya sampai 10.000 Nanti saya akan double giveaway nya Di akan ditingkatkan ya Jadi Hadiahnya dua kali lipat Nah Waduh Hmm Kita dominasi di shoot sama safe Tapi dominance untuk Ball position Kita kalah sebenernya ya Oke Sip Kalau begitu Jangan lupa juga di share ke teman kalian Kalau disini Saya udah ada coba Untuk ini Yang apa namanya Untuk pre Second anniversary ini ya Untuk PVP nya Ini kalian dilihat nih Kita langsung dapet hadiahnya Oh tiga dong langsung ya Karena Karena apa nih Karena langsung menang pertama ya Kalau begitu Terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah